Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bu ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum bu ya, saya hamba Allah ingin bertanya. Di daerah rumah saya ada bapak-bapak yang rajin banget ke masjid. Tapi suka memarahi anak-anak yang bermain di masjid. Bahkan kemarin kejadian anak-anak dimarahi saat membangunkan sahur keliling kampung menggunakan beduk masjid. Sampai setelah itu beduknya dia masukkan lagi ke gudang masjid. Dan ini sering terjadi setiap tahun di bulan suci Ramadan. Yang mengakibatkan bulan Ramadan menjadi sepi. Pertanyaan saya bagaimana kita menyikapi hal tersebut bu ya? Haruskah kita menegurnya sebagai masyarakat? Terima kasih bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafatul biya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan memang ada pesan dari Nabi, tapi cara menangkap pesan itu tentunya harus cerdas kita dan faham. Nabi mengatakan, jen nih bu. Asibiyana wal majanina. Andil masjid ya, umakola rasul. Nabi merintahkan jauhkan orang-orang kila dan anak kecil dari masjid. Ini kalau dia tangkap begini, ini langsung gak boleh anak kecil ke masjid. Akhirnya apa? Ditinggal di rumah, akhirnya bapaknya mikir anaknya di rumah. Sehingga saat bapaknya mending gak sholat. Akhirnya tapi, harus yang tahu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah, jika anak tersebut belum bisa diarahkan, dan bakal mengganggu keadaan atau orang melakukan sholat di masjid, nah itu yang harus kita hindarkan. Jadi tujuannya adalah menghindari ketidaknyamanan orang yang sholat di masjid. Tapi kalau anak sudah bisa main beduk, lari-lari itu mesti sudah umur 7 tahun ke atas. Artinya, tinggal bagaimana ketangkasan kepandaian kita di dalam mendidik mereka. Mungkin diberi mainan yang sehat. Mungkin setelah dia main, puas dan sebagainya, pas hari ini harus diam, jam ini diam. Karena beduk itu adalah mereka lihat menarik. Karena beduk itu sudah akan dipukul adalah waktu menjelang buka. Waktu habis terawah, senang, girang, bila pun anak kecil belum terawah itu, padahal Imam Witir terakhir belum, Assalamualaikum, sudah begini itu bentuk tabu beduknya itu. Nanti langsung lurut. Biarpun ada anak lomba-lombaan. Wah, kita lebih dulu kedengaran dari masjid sebelah. Itu urusan anak kecil. Kalau orang tua tidak perlu kejar-kejaran sholat, cepat terawah, biar nomor 1. Sekarang ada juga terawah yang begini, kebut-kebutan biar juara. Wah, masjid ini terawahnya juara nomor 1. Itu beduknya sudah bunyi. Orang tuanya jadi anak kecil. Jadi maksud kami adalah, maksudnya orang tua kita, makanya kita harus positif thinking, kepada siapapun khusus itu tidak boleh. Mungkin maksudnya Bapak itu menjalankan apa? Disabda ke Nabi agar kita menjaga masjid dari hirup pikunya anak-anak kecil. Nah, kemudian lah kok sampai akhirnya masjidnya kan dididik aja. Kenapa harus sampai disembunyikan di tubuh duduk dan sebagainya? Permasalahan adalah Anda ini tidak bantu dia dalam mendidak anak-anak. Masa pengurus masjid satu, harus mengurusi anak-anak Anda semua yang banyak ini. Maksud kami itu yuk bareng-bareng deh, membuat program meramaikan masjid, saat Bapak-Bapaknya datang ke masjid, anaknya bakal diem. Itu yang datang jangan-jangan anaknya tau, Bapaknya enggak. Kan masalah nanti. Bapaknya ikut ke masjid, ikut merangkan masjid, ngaji ke Al-Quran. Akhirnya anak itu terbiasa. Bukan liar. Selama ini anak menganggap masjid tempat bermain. Kumpulnya anak-anak rame di situ. Sehingga membuat gara-gara yang nabuh beduk belum waktunya, kemudian merusak mikrofon dan sebagainya. Itu adalah kesalahan kita sebagai orang tua yang tidak mendidik mereka dengan benar. Maksud kami apa? Tetap biasakan anak-anak kecil di hari ini untuk datang ke masjid. Satu. Dan jadikan masjid nyaman untuk mereka. Dan pastikan mereka itu akan tidak mengganggu orang dewasa. Maka harus kita didik dengan benar. Kita program-program. Main pun perlu diarahkan. Bukan sekadar kita marahi. Anak kecil lima raito. Akhirnya apa? Yang bahaya lagi pada akhirnya. Terkesan di hatinya. Masjid bagiku tidak menarik. Adanya orang marah kepadaku. Kan bahaya. Padahal semestinya kita jadikan anak-anak kecil itu ada nostalgia. Ada kenangan indah di saat mereka bermain di masjid dan bersama teman-temannya di masjid. Seperti itu. Jadi kami himboh semuanya. Jadikan masjid tempat nyaman buat anak-anak. Termasuk dalam sholat berjamaah pun. Kita ajarkan mereka untuk sholat berjamaah. Cuman ya itu kan biasanya kalau nanti ada sholat berjamaah. Belum ya? Nanti ada barisan anak-anak itu gimana? Kalau dalam yang diajarkan Nabi adalah orang dewasa baru anak-anak kecil. Tapi imam Mawai dan para imam ada yang mengatakan kalau begitu berantakan anak kecil dengan anak kecil pinjikan kaki nanti. Makanya sudah anak kecil masukkan barisan anak dewasa di salah-salah. Dewasa anak-anak, dewasa anak-anak, dewasa anak-anak. Jadi mereka tidak sempat cupit-cupitan. Kalau anak kecil sama anak kecil lihat dorong-dorong anak kecil. Maka ini ada cara punya. Ada strategi. Di dalam bagaimana didap mereka melakukan sholat seperti itu. Masya Allah, Masya Allah. Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaih wa ala alih wa sahbam. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati.